kabut di Telaga Sio Jilid 25. Akan tetapi hari itu tidak seperti biasanya hengsan kelihatan ramai. Ada kunjungan tamu-tamu penting di partai persilatan ini. Kopek Tojin Ketua Hoasan bertandang bersama dua ketua partai, lain dari Butong dan Sito. Mereka datang bersama wakil dan beberapa murid terpandai, seakan kunjungan biasa akan tetapi sebenarnya membahas gerakan di utara. Apa yang terjadi dan didengar di Sio Pang memasuki telinga ketua partai-partai persilatan terkenal ini? Maka ketika Kopek berkunjung diiring Bulai Hwesyo dan Si Chong Chin Jin, masing-masing dari Butong dan Si Tong Pai maka kedatangan Bun Siong tentu saja menyebar cepat dan menggegerkan. Namun waktu itu pemuda ini tak tahu bahwa di hengsan sedang terjadi penyambutan tamu temu agung. Kedatangannya ke hengsan pun sebenarnya atas dorongan sang ibu, bukan keinginan diri sendiri. Maka ketika ia terkejut berhenti di kaki gunung, banyak murid berjaga dan mengawasi penuh curiga ia pun cepat menyembunyikan diri bersama ibunya. Li Cheng pun terkejut dan heran melihat perubahan ini. Hengsan, seperti ada keramaian. Apakah hengsan berulang tahun, puteraku? Rasanya tidak. Akan tetapi seluruh gunung dijaga ketat. Benar, dan lima toso tadi memandang kita penuh curiga. Kalau begini sulit tidak ketahuan, ibu, aku tak tahu betul jalan-jalan di sini. Gampang, malam nanti saja. Kita masuk setelah gelap dan naik saja di pohon yang tinggi itu. Mari sang ibu mengejak dan nyonya ini pun sudah berjungkir balik ke atas. Bunsyong mengikuti dan amanlah mereka di sini. Lalu ketika pemuda itu memuji ibunya yang cerdik dan pintar, inilah kera, tak diketahui orang maka sang ibu tertawa dan menuding. Ibumu sudah sering merantau, turun gunung bukan baru pertama kali ini. Lihat, jalanan berkelok itu bagus untukmu, Bunsyong, akan tetapi di atas sana kian banyak penjaganya. Nah, bagaimana siasatmu nanti ataukah kita masuk terang-terangan saja? Jangan, aku tak suka. Karena maksud kita hanya sekedar malamain tak perlu diketahui banyak orang, ibu. Kalau saja aku sendiri tak sukar ke sana, akan tetapi kau ikut tentu saja, jelek-jelek mereka mengenal ibu. Masa harus sendiri Bunsyong, kalau ada apa-apa denganmu dapat ku jelaskan duduk persoalannya. Kau masih hijau? Belum. Boleh sendirian. Hektometer, kalau begitu bagaimana menurut ibu, apakah ibu pernah ke sini? Aku sudah lupa jalannya, akan tetapi setelah gelap kau dapat membawaku ke atas. Jelek-jelek pasti ku ingat juga. Nah, mampukah melewati penjagaan itu yang kian banyak ke atas? Aku sendiri mampu, akan tetapi hi, mau menyesali ibumu lagi. Kau tak senang berdua? Tidak, bukan begitu. Akan tetapi aku curiga keramaian ini, ibu, apakah tidak sebaiknya ku selidiki dulu? Jangan-jangan waktu kita tidak tepat. Maksudku siapa tahu adanya suatu perkabungan? Tak mungkin, tosu-tosu itu tak menunjukkan wajah sedih. Mereka biasa-biasa saja akan tetapi harus diakui mereka melakukan penjagaan ketat, puteraku. Aku menduga adanya tamu penting. Tamu? Ya, begitu kira-kira. Atau, HMMM, kau tunggu di sini. Lalu ketika Li Hujin meloncat dan berjungkir balik turun, di bawah tiba-tiba berjalan seorang tosu muda makanyonya ini menotok dan langsung menyeretnya ke semak-semak melukar. Hanya terdengar suara perlahan ketika atosu muda itu roboh dan tertotok, selanjutnya diam dan terbelalak ketika seorang wanita menawannya. Tapi ketika ia ditanya keramaian apakah yang ada di situ menjawab dan menggigil. Maka Li Hujin memukulnya pingsan dan selanjutnya melempar tosu muda ini ke tempat lain, naik dan berjungkir balik lagi ke atas. Benar, ada tamu. Dugaanku cocok, Bun Siong, tiga ketua partai bertandang di puncak. Kebetulan dan malah menyenangkan sang nyonya tertawa dan pemuda itu pun mengerutkan alisnya. Kebetulan? Menyenangkan? Ya, sekali kerja empat lima pekerjaan selesai. Kita tak perlu jauh-jauh dan dapat menguji ilmumu kepada mereka. Kok petojin dan gulai hwasyo ada di sana, juga si tong cinjin ketua si tong pai? Ah, ibu suka mengadu aku. Sebenarnya aku pribadi tak suka, kenapa malah gembira? Eh, bodoh. Yang menghendaki begini adalah suhumu, Bun Siong, kau hanya melaksanakan tugas. Ibu kebetulan senang. Karena siapa tak bangga puteranya menjadi orang terkenal. Tapi malah banyak orang. Kebetulan, sekali tepuk dua lalat tertangkup. Ayo jangan mengomel dan persiapkan dirimu. Aku telah mengenal ketua hoasan itu. Lalu ketika Bun Siong tak dapat berbuat apa-apa sementara ibunya kelihatan gembira. Maka hari itu mereka menunggu gelap dan jalanan serta tanda-tanda lain dikenali. Pemuda ini akhirnya meloncat turun setelah keadaan dirasa memungkinkan. Ibunya tampak tak sabar sementara pemuda ini berkerut kening. Akan tetapi ketika obor dipasang di sepanjang jalan naik, bagaikan ular benda-benda ini berkelok sampai ke atas makali hujan tertegundun gemas juga. Bun Siong hampir tertawa. Sebaiknya ibu tunggu saja di sini, aku sendirian. Kalau ada apa-apa aku dapat memanggil dan memberitahumu. Tidak, aku ingin melihat kau mengalahkan tokoh-tokoh di atas itu. Tanpa mati kepalaku sendiri tak puas rasanya hati ini. Puteraku. Ayo naik dan berhati-hati saja. Kita menyelinap di samping obor-obor itu. Baiklah, kalau begitu ibu pegang tanganku dan awas li hujan hampir menjerit ketika tiba-tiba puteranya menyendal dan mengangkatnya naik. Bongengsut atau elang cahaya benar-benar serasa kilat menyambar dan tahu-tahu mereka tiba di leher gunung. Begitu cepat puteranya melesat ini. Dan ketika selanjutnya bayangan mereka menyambar dan lenyap di samping obor, tak ada anak murid yang tahu maka di puncak barulah pemuda ini melepaskan ibunya karena di pusat keramaian ini tempatnya terang-benderang. Selaka, tak ada persembunyian lagi. Rasanya harus terang-terangan, Bun Siong. Tempat ini tiada ubahnya siang hari. Ibu di sini saja, aku akan menuju ke gedung itu. Asal kita hati-hati dan tidak gegabah tentu tak akan ketahuan. Tidak, bawa aku ke tengah itu. Dari sini masih jauh, puteraku. Sanggupkah membawaku dan aku digenteng sana saja? Bun Siong tertegun, melihat ibunya. Menunjuk gedung paling besar dan memang itulah penerimaan tamu-tamu agung. Di sana duduk empat kakek-kakek gagah dan pemuda ini pun ragu. Akan tetapi ketika ibunya mendesak dan apa boleh buat harus dituruti akhirnya ia mengangguk dan berkata. Lewat bawah jelas ketahuan. Satu-satunya jalan hanya melemparmu, ibu. Asal kau menjaga keseimbangan ginkangmu dan jangan berisik aku sungguh melontarmu dari sini. Akan tetapi amatlah jauh. Tak apa, lontarkan dan kau menyusul. Aku tak sabar dan rasanya tegang sekali Bun Siong memegang ibunya dan tiba. Tiba melontar. Hebat tenaga pemuda ini karena seperti melempar kayu kering saja ia membuat ibunya terbang jauh. Mereka berada di atas pohon dan jarak ke gedung itu tak kurang dari 50 meter. Akan tetapi ketika Seng Hujin berjungkir balik melayang turun, kagum dan ngeri oleh lontaran puteranya tadi ternyata kakek tinggi kurus di bawah ruangan tiba-tiba berseru keras dan melayang ke atas. Inilah yang membuat Bun Siong terkejut. Siapa kurang ajar di atas gedung. Turun bersamaan itu tiga kakek yang lain berkelebat dan menyusul pula. Empat bayangan berkelebatan cepat dan lih hujan tentu saja terkejutlah baru menaruh kakinya ketika serangkum angin menyambar, dasyat dan membuat ia terpekik dan otomatis menangkis. Namun ketika ia terbanting dan terguling-guling ke bawah, gegerlah tempat itu maka Bun Siong menyambar ibunya dan, wut, lenyap dari empat kakek yang bukan lain ketua-ketua partai itu. Yang pertama adalah Sintong Tojin ketua hengsan. Semua terkejut dan berseru tertahan. Sintong Tojin, kakek berwajah merah dengan alis putihnya tampak berubah. Kakek ini terkejut bukan main ketika seseorang berkelebat dan lenyap, hanya sekilas ia melihat bayangan seorang pemuda. Namun ketika lawan tak kelihatan lagi sementara yang lain berlompatan naik, tempat itu menjadi gaduh maka gului Hwesyo ketua. Butong mendentangkan Toyanya. Kakek ini juga melihat namun tak begitu jelas. Omi Tohut, masa hantu mengganggu. Siapa yang datang dan bagaimana penglihatanmu, Hengsan Pai Chu, Pin Cheng, aku, seperti melihat iblis dan tahu-tahu lenyap. Benar, Pinco juga begitu. Akan tetapi jerit tadi jelas perempuan, gulai lohu, Pinto tak mungkin salah. Dan Pinto seakan melihat siluman menyambar kemudian hilang. Siancai, ia pasti orang pandai dan bukan iblis kopek. Tojin ketua Hoasan terkejut dan merabat pedang lapun melihat bayangan itu akan tetapi tak tahu siapa. Yang melihat jelas hanyalah tuan rumah. Sintong Tojin memang paling tinggi kepandainya. Maka ketika dengan muka merah kakek ini membentak menyuruh murid-muridnya menyebar, terkejut dan mengepalkan tinjumak kakek inilah yang berkata bahwa bayangan itu seorang pemuda. Dia pemuda tak lebih dari 19 tahun, wajahnya cakap dan gagah. Akan. Tetapi Pinto tak mengenal dan gerakannya benar-benar luar biasa sekali. Iblis, siapa pemuda ini dan wanita itu? Heng San menjadi ribut dan puncak itu pun ramai. Mereka tak tahu bahwa Bun Song sudah di atas pohon bersama ibunya dan diam-diam kagum memuji kakek pertama itu. Tentu saja ia belum mengenal dan ibunya juga baru kali itu melihat Sintong Tojin. Ketua Heng San yang baru ini memang dulunya perantau dan kini baru muncul memimpin partai. Maka ketika Bun Song menyesali ibunya kenapa tak mau mendengar kata-katanya, Seng Ibu terkejut namun sudah menenangkan diri mendadak wanita ini melayang turun dan berseru, Bun Song kaget sekali. Maaf, kami di sini. Aku dan buteraku tak berferniat mengacau, cuwi Nghyong. Kenekatankulah yang membuat kalian jadi tak nyaman. Bun Song, turunlah. Lalu ketika pemuda ini melayang dan berkelebat di samping ibunya, tentu saja yang lain terkejut dan berkelebatan. Maka ibu dan anak sudah dikepung. Kopek Tojin berseru dan tiba-tiba mengenal wanita itu, menuding. Hi, ini Peng Hujian, nyonya Peng. Akan tetapi Li Cheng cepat menjura dan mengedipkan mata. Aku sekarang Li Hu Jain dan sebatang kara hanya sekarang berdua dengan puteraku ini. Sekali lagi maafkan kedatangan kami akan tetapi lihai benar. Long Hiong ini siapakah dia? Li Cheng memberi hormat budakakek bermuka merah itu dan Kopek Tojin yang mengenal baik tokoh-tokoh Kun Lun cepat menjelaskan, lega dan tertawa. Dia adalah cucu sekaligus murid mendiang Lui Cusi Mutiara Gledek dari Kunun. Tentu rekan-rekan tahu dan inilah yang terhormat ketua Heng San Pang Chu. Kedatanganmu benar-benar mengejutkan, Hujian, akan tetapi puteramu yang luar biasa ini. Ah, kiranya dia yang menyam bermu tadi benar, maafkan kami, Li Cheng. Tersenyum lagi, ia tak disebut-sebut sebagai Peng Hujian. Kami tak tahu adanya keramaian di sini, Totiang, mendapat perintah dari Suheng. Kami biwi cinjin untuk berkunjung, di sini. Karena tak tahu dan tak ingin mengganggu kalian maka terpaksa diam diam kami mengintai, tak taunya Heng San Pai Chu, ketua Heng San, benar-benar liai dan hampir saja aku celaka. Ketua Heng San tersenyum dan mengangguk-angguk akan tetapi pandan matanya lekat mengawasi Bun Siong. Pemuda inilah yang dilihatnya tadi dan tentu saja diam-diam ia kagum, juga penasaran. Gerakan pemuda ini seperti cahaya cepatnya dan nyaris tak dapat diikuti matanya. Belum pernah ia menjumpai pemuda seperti ini. Maka ketika ia tertawa dan merangkapkan tangan, kiranya mereka ini orang-orang kunlun maka ia memaafkan nyonya itu sekaligus mengundang masuk, pandang matanya masih lekat kepada Bun Siong. Hujin sudah di sini, dan putermu pun begitu hebatnya. Kalau tidak mengaturkan undangan lalu apa lagi yang dapat kami lakukan? Mari-mari masuk, Hujin. Terima kasih untuk perhatian Biwi Chinjin dan kebetulan. Semua sahabat datang berkumpul. Marilah, masih ada kursi dan silakan pemuda ini menemani kami. Bun Siong serba salahlah kaget dan mengerutu ketika ibunya tiba-tiba malah melompat turun dan menampakkan diri. Wajahnya memerah dipandang ketua Heng San yang tajam bersinar-sinar itu, merasa bersalah dan cepat membungkuk. Dan ketika kakek itu tertawa dan merangkapkan tangan, mendorong dan berkata ramah maka diam-diam ketua Heng San ini menguji dengan pukulan jarak jauhnya menyerang Bun Siong. Tak apa, semua sudah lewat. Pinto, sendiri baru kali ini mengenal ibumu, anak muda. Kalau tak ada kopek, tot yang di sini barangkali semua bisa salah paham. Masuklah, Pinto terkejut tapi bangga menemui anak muda sepertimu. Tadinya Bun Siong tak tahu kalau diujilah membungkuk di depan ketua Heng San ini namun tiba-tiba dari kepalan ketua itu menyambar angin pukulan dasyat. Bajunya sampai berkibar dan hampir ia terjengkang. Maka ketika ia kaget dan mengerahkan sin kangnya, bertahan dan menolak maka Sintong Tojin terkejut tetap dari tubuh pemuda itu keluar hawa yang amat kuat bagai tembok. Das pukulan kakek ini mental dan Heng San Pai Chu berseru tertahan. Ia terdorong dan terhuyung mundur, kalau meneruskan tentu terjengkang. Maka ketika kakek ini kaget bukan main dan membelalakan matanya, kagum akan tetapi juga penasaran. Maka Li Cheng berseru sambil tertawa. Heng San Pai Chu jangan menyerang puteraku dulu, kalau ingin main-main sebaiknya di dalam. Maaf, bolahkah kami masuk atau tetap di sini saja? Sian Chai, sungguh hebat kakek ini mengebutkan lengan bajunya. Anak muda ini sungguh mengejutkan, Hujin, akan tetapi marilah masuk. Pinton mengundang kalian dan biar di dalam main-main saja lalu tertawa dan berbisik kepada seorang wakilnya, bergeraklah tuan rumah mengundang ibu dan anak. Maka Li Cheng berseri-seri sementara. Bun Xiong mengerutkan keninglah baru tahu bahwa diuji dan diserang. Ibu jangan terlampau gembira, sungkan rasanya berada di antara orang-orang ini. Bodoh, justru inilah kesempatanmu. Kita telah baik-baik bertemu tuan rumah anakku, mereka tokoh-tokoh terkenal dan disinilah kau akan belajar banyak. Diamlah dan jangan mengomeli ibu. Bun Xiong tak berferkata apa-apa lagi dan mereka pun telah duduk berhadapan dengan tuan rumah. Sebuah meja panjang diletakkan di tengah ruangan dan hengsan paicu segera didampingi dua sutenya yang berwajah angker. Sebelah kiri adalah goat Gintojin sedang yang kanan cambong cinjin. Yang terakhir ini sute pertama gemuk pendek, sorot matanya tajam dan sejak tadi bisik-bisik dengan ketuanya. Li Cheng sendiri berdampingan dengan kopek, Tojin dan putranya di sebelah ibu dan anak berhadapan dengan tuan rumah. Lalu ketika Gulai Hwesyo dan si Chong cinjin berada di kiri kanan, empat sisi meja penuh orang, maka Sintong Tojin mengucapkan selamat datang atas kehadiran ibu dan anak ini. Mereka dianggap wakil Kunlun karena Li Hujin menyebut-nyebut Gwi Chinjin ketua Kunlun. Maaf kalau penyambutan kami ada yang kurang. Bahagia hati pintu melihat kalian dari Kunlun datang berkunjung, Hujin, dan karena kebetulan sahabat kami dari Hoasan dan Bu Tong serta si Tong bertamu pula maka agaknya tak ada jeleknya untuk melanjutkan pembicaraan tadi agar Jiwi, kalian berdua, dengar. Di utara Kunlun sedang terjadi pergerakan, naga-naganya hendak menyerang selatan. Tapi karena saudara kami dari Hoasan yang lebih tahu silakan Totiang bicara dan terangkan lagi. Sian Chai, untung anak muda ini bukan musuh, kopek, Tojin tertawa dan mengangguk-angguk. Memang benar bahwa kedatangan kami berkaitan dengan berita itu Hujin dan ditunjang oleh laporan rekan-rekan kami dari Bu Tong dan Si Tong maka agaknya kami orang-orang selatan harus waspada. Sudahkah Jiwi dengar adanya pertemuan di Si Opang? Tidak ada apa dengan itu. Kami sendiri baru turun gunung, Totiang, tak tahu apa-apa. Ada apa dengan Si Opang? Seng hujan menjaleng. Sesuatu yang menggetarkan membuat hati kami was-was. Kabarnya si buta Cikuan telah diangkat Beng Cu, pemimpin oleh orang-orang utara. Cikuan, Jahanam itu. Bagus sekali, aku dan buteraku memang mencari-carinya. Li hujan tiba-tiba bangkit dan memotong dan sepasang matanya berapi-api. Bun Siong berkerut melihat ibunya ini dan cepat menginjak kaki. Ia mengingatkan ibunya agar duduk kembali, Kopek, Tojin belum selesai bercerita. Maka ketika wanita ini sadar dan tersipu-sipu duduk dan cepat minta maaf maka Heng dan Pai Chu melihat ketenangan Bun Siong. Pemuda ini begitu kalem namun sorot matanya bersinar-sinar, nama Cikuan membuat mata pemuda itu begitu mencorong. Maaf, Pinto akan melanjutkan, Tosu itu mengangguk-angguk, maklum akan kemarahannya itu. Memang bukan hanya kau yang terkejut melainkan semua di antara kami juga kaget, Hujin. Kalau ia tiba-tiba di sana dan menjadi Beng Cu maka celakalah kedudukan kita. Orang utara bisa dihasut dan memusuhi selatan. Benar, dan ini bisa perang saudara, Gulai Hwesio mengangguk dan menyambung. Si buta itu amat licik dan liai, Hujin, dan kami terus terang khawatir sekali. Itulah sebabnya kami kesini untuk berbincang dan membuat keseimbangan. Apa maksud lo Suhu? Artinya kami hendak mencari seorang Beng Cu pula dan mengimbangi si buta itu. Tapi sebelum kami selesai maka kau pun datang. Maaf, aku tak bermaksud mengganggu kalian. Kalau di sini sedang mengadakan pembicaraan begitu serius maka aku pun gembira, lo Suhu, dan tentang Beng Cu aku mengajukan puteraku untuk mewakili selatan. Ibu bukan hanya Bun Xiong yang terkejut melainkan semua yang hadir juga membelalakan matanya. Mereka kaget dan heran akan tetapi juga geli. Siapa pemuda ini? Biarpun telah menunjukkan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat akan tetapi belum diketahui kepandainya yang lain. Sesungguhnya mereka hendak ke Gobi dan menunjuk pewaris Butek Chin Keng itu. Hanya naga gurun Gobi itulah yang tepat menjadi Beng Cu. Maka ketika Heng San Pai Cu tiba-tiba tertawa dan si Chong Chin Jin juga tak dapat menahan geli hatinya, wanita itu begitu bersemangat dan tampak berlebihan maka si Chong Chin Jin bangkit berdiri berkata nyaring. Hu Jin terlampau bersemangat, akan tetapi tak berani kami merendahkan. Untuk menjadi Beng Cu seseorang harus berkepandayan amat tinggi, jauh di atas kami ketua-ketua partai persilatan. Kalau Hu Jin mengajukan putera Hu Jin apakah tidak kasihan kepadanya? Dia masih muda dan belum berpengalaman, lagi pula pilihan kami jatuh kepada naga gurun Gobi Penghou? Kalau puteramu dapat mengalahkan pendekar itu dan berarti mampu menandingi Cikuan tentu kami tak keberatan, hanya mungkinkah itu? Li Cheng bangkit, berapi-api. Akan tetapi sebelum dia bicara maka Kopek, Su Jin mengebutkan lengan bajunya, tertawa sereh. Harap tenang, tenang dulu. Rekan kami dari Sitong rupanya tak salah akan tetapi Li Hu Jin juga tidak keliru. Ia membela kita, dan kita harus berterima kasih telah mengajukan puteranya. Namun karena kita belum ada kesepakatan memilih Beng Cu lebih baik diteruskan dulu pembicaraan ini sampai terdapat kesepakatan bulat. Pinto setuju naga gurun Gobi itu. Dia sudah jelas mampu mengatasi Cikuan, Kopek, To Tiang, tinggal yang bersangkutan dihubungi dan diminta kesediaannya. Omi Tohut, Pincheng juga. Pincheng rasa hanya pemuda itulah yang tepat menjadi Beng Cu, Kopek, To Jin. Tanpa meremahkan yang lain Pincheng mendukung suara si Chong Chin Jin. Li Cheng bersinar dan marah sekali mendengar seruan-seruan ini. Ketua Bu Tong dan Sitong telah menyuarakan pendapat mereka dan anehnya Bun Chong mengangguk-angguk. Penuda itu tak kelihatan marah atau tersinggung. Dan ketika Sang Ibu melotot dan mendesis marah maka wanita ini bangkit lagi berkata suaranya melengking tajam. Gulai lo suhu, dan toti yang si Chong Chin Jin. Bukan aku tak tahu diri dan hendak memaksakan kehendak akan tetapi apa yang kuajukan tadi semata berdasar pengamatan dan keyakinanku belaka. Boleh saja kalian memilih jago akan tetapi aku pun punya jago. Ketahuilah bahwa sesungguhnya puteraku ini akan mengalahkan naga gurun Gobi, juga Cik An, karena suhunya Pek dan Hui Tujong Bing Lit. Barangkali telah kalian dengar nah, aku tetap mengajukan puteraku dan siapa yang ingin mencoba kepandainya boleh maju. Sesungguhnya kami melaksanakan tugas menyatukan dunia Kang Ou dan kebetulan kalau ada peristiwa ini. Aku sudah bicara dan kalian boleh membuktikan. Terkejutlah semua orang mendengar dan melihat sikap nyonya itu. Wajah yang kemerah-merahan dan pandang matu berapi membuat semua kaget, apalagi dengan disebutnya nama Pek Gan Hui Tujong Bing Lit itu, tokoh yang setingkat jileng dan bahkan didengkot mereka Siang Lem Chin Jin dan Siang Kek Chin Jin. Maka ketika sejenak semua berubah dan memandang Bun Siang, tak dinyana bahwa pemuda itu murid kakek sakti itu maka Bun Siang sendiri buru-buru bangkit dan menjura. Sikapnya lembut dan sederhana, rendah hati. Maaf kalau ibu sampai menyebut-nyebut mendiang suhu dan bersikap keras. Aku pribadi setuju pilihan Beng Cu jatuh ke orang yang betul-betul, tepat, Cui Lo Ciam Pua, jangan terlampau mendengarkan kata-kata ibu karena aku pun ragu menerima kedudukan Beng Cu. Aku masih muda, belum pengalaman. Harap Cui Lo Ciam Pua tak usah mendengarkan ibu dan teruskanlah bicara. Bun Siang Seng ibu membentak. Bukankah suhumu menugaskan kau memimpin dunia Kang O? Kenapa kau bicara dan bersikap seperti ini? Kesempatan ini terbuka untukmu, tak perlu tedeng aling-aling lagi dan menyembunyikan diri. Sian Chai Heng San Pai Chu kini bangkit berdiri. Ibumu tampak bersemangat dan menaruh kepercayaan besar sekali kepadamu. Kalau benar kau murid Pek dan Hui Tujong Bing Lip berarti kedudukanmu di atas kami, anak muda. Sudah lama tak ada berita gurumu itu dan tahu-tahu munculahkah sebagai muridnya. Begini saja Pinto ada usul, kita mengadakan pertandingan persahabatan dan melihat dulu kepandayanmu. Ibumu tampaknya ingin sekali menunjukkan anaknya dan Pinto siap menyuruh Sute, kalian berdua main-main sebentar dan ruangan tengah ini rasanya cukup untuk dijadikan arena. Omi Tohut, Pincheng juga begitu. Kalau Seng Ibu begitu semangat dan menonjolkan puteranya tentu anak muda ini tidak main-main, Heng San Pai Chu, dan kita telah melihat ilmu meringankan tubuhnya tadi. Aha, Pino Eng juga tertarik Gulai Hwesyo Ketua Butong juga menimpali. Dan Pincheng penasaran akan gerakan anak muda ini tadi. Kalau Li Hu Jin sudah menyodorkan anaknya biarlah kita coba. Sebagai murid Pek Gan Hui Tujong Bing Lip tentu tidak memalukan. Lengkaplah kakek-kakek itu bicara sementara Ko Pek Tojin mengangguk-angguk. Ketua Ho Asan ini juga penasaran dan ingin sekali melihat kelihayan anak muda ini, Li Hu Jin begitu percaya besar. Maka ketika ia tertawa dan mengambil minuman mendadak kakek itu berseru bahwa sebaiknya di meja itu dulu pertandingan dimulai. Rasanya tak perlu terlalu keras. Barangkali di sini saja kita dapat mengukur kepandayan, si Cong To Tiang. Bagaimana kalau masing-masing memenuhi arak tapi tak boleh tumpah? Siapa paling tinggi dialah pemenangnya, baru setelah itu bertanding ilmu silat. Haha, cocok. Kita memang belum tahu sampai di mana tenaga anak muda ini. Kalau celaka dan ada apa-apa tentu tak enak terhadap Li Hu Jin. Eh, permainan arak selamanya menyenangkan. Hengsan Pai Chu, barangkali bisa suruh muridmu mengambil lagi gulai hwesho berseri-seri dan ia pun memandang ketua Hengsan meminta tambah. Saat itu di meja ada delapan cawan di mana masing-masing tinggal separoh. Memenuhi cawan berarti harus menambah minum maka ketika cuan rumah mengangguk dan bertepuk tangan, menyuruh murid membawa seguci raksasa minuman ini maka dua murid menggotong arak baru setinggi sekitar satu meter. Benar-benar guci raksasa. Haha, siapa bisa menghabiskan ini? Kalau aku tukang minum tentu perutku pecah kopek, tojin terkekeh. Akan tetapi seperempat dapatku minum habis, Hengsan Pai Chu tiba-tiba berkata. Kalau anak muda ini pun mampu mengimbangi aku maka ia pun hebat, kopek, totyang, tanpa bertempur pun rasanya kalah. Wah, seperempat guci raksasa ini pinceng tak sanggup, isinya bisa seratus gelas dan pincel juga berat, akan tetapi kalau. Hengsan Pai Chu dapat melakukannya berarti anak muda ini harus lebih lagi. Wah, ini permainan mengasyikan si Chong Chinjin tertawa-tawa dan suasana pun tiba-tiba gembira. Semua mengangguk-angguk dan menantang Bun Siong, sementara pemuda itu mengerutkan kening. Ia bukan peminum, apalagi ahlinya. Akan tetapi ketika ibunya berbisik bahwa ia tak boleh membuat malu, Seng ibu terlanjur mengangkat dirinya maka pemuda ini mengerutu kenapa ibunya terlalu berani. Kau memang kelewatan, dan aku menjadi korban. Masa setengah guci harus kuhabiskan, ibu. Seorang raksasa pun bisa pecah. Tak usah berpura-pura, ibumu lebih tahu. Kalau tak ingin ibumu malu terima dan majulah, anakku, jangan membuatku gemas. Kau bahkan dapat menghabiskan semuanya. Bisik dan kata-kata ini didengar ketua hengsan dan diam diam kakek itu terkejut. Pemuda ini dapat menghabiskan seluruh guci? Gila, luar biasa kalau begitu. Akan tetapi karena belum dibuktikan dan dua murid itu diminta memenuhi cawan. Cambong cincin tiba-tiba bergerak dan menuangkannya dengan sebelah tangan maka semua meleletkan lidah betapa dengan mudahnya tosu gemuk pendek ini bekerja dan memenuhi cawan. Silakan katanya. Mungkin pintu memelopori dan jangan ditertawakan kalau tumpah berkata begini tosu itu menambah dan menambah cawannya dengan sebelah yang lain memegang dan menahan. Arak terus dituangkan sampai akhirnya berhenti, anehnya tak ada yang tumpah dan tangan kiri tosu ini mengigil hebatlah membuat arak dua senti di atas bibir cawan, tentu saja mengerahkan lewekang, tenaga dalam, dan tangan kiri itulah yang bekerja. Dan ketika arak terus bergerak-gerak tanpa tak ada yang tumpah, inilah demonstrasi tenaga dalam maka kopek tojin. Dan wulai hwasyo tertawa bergelak, juga si cong cinjin ketua si tongpai, hektometer, cambong toti yang sudah mulai unjuk gigi, biarlah pintu ikut-ikutan dan dua senti rasanya sanggup. Dan pin ceng menambahnya sedikit. Haha, asal tidak tumpah dan mengotori baju biarlah pin ceng menandingimu, totiang, tapi maaf kalau munkrat dan jatuh. Hwasyo itu sudah menggetarkan tangannya dan dengan cawan di telapak kiri ia menuang arak dengan tangan kansen. Ketua butong ini melakukan hal yang sama dengan cambong cinjin dan terus mengisi sampai hampir tiga senti. Lalu ketika di sini ia berhenti dan terkekeh-kekeh, si cong juga menyambar dan mengisi cawannya melebih gibir atas. Maka empat orang itu sudah susul menyusul dan akhirnya cambong berseru keras dan menambah tenaganya hingga arak lebih tiga senti di bibir cawan, lebih tinggi dari gulai hwasyo dan lain-lain. Haha, ayo anak muda itu, juga hengsan paicu. Mari siapa lebih tinggi tapi pin ceng rasanya mentok di sini gulai hwasyo. Terbahak-bahak dan memang telah puncaklah menandingi cambong cinjin akan tetapi tosu itu menambah lagi, akhirnya berada lima senti di atas cawan dan arak pun mendidih. Empat orang ini telah mengerahkan lewekang mereka dan masing-masing mulai merah. Pengerahan tenaga membuat muka mereka tegang. Lalu ketika hengsan paicu tersenyum dan menepuk permukaan meja, cawannya mencelat dan diterima telapak tangan maka kakek itu menuangkan arak dan sebentar kemudian sudah sepuluh senti. Cawan yang ditepuk pun tak tumpah apalagi pecah. Pintu mengikuti main-main ini. Biarlah ikut meramaikan suasana dan maaf kalau dianggap seperti anak kecil. Semua terbelalak dan kagum dan gulai hwasyo maupun kopek tojin memuji. Kalau mereka menyambar dan mengangkat baik-baik cawan di atas meja adalah ketua hengsan ini menepuk dan menangkapnya di udara. Tepukan itu saja sudah pat-dapat memunkretkan arak akan tetapi buktinya tak ada yang tumpah. Dari siri saja dapat diukur bahwa kepandaian kakek ini memang hebat, dan ia memang paling hebat di antara semua yang hadir. Dan ketika kakek itu tersenyum-senyum memandang Bun Siong, satu persatu telah menunjukkan kepandaian maka pemuda ini ragu-ragu dan tampaknya enggan. Ayo, maju dan lakukan seperti mereka. Jangan membuat ibumu malu, Bun Siong, tunjukkan bahwa kau murid suhumu yang lihai. Pemuda ini menarik napas, sedikit memerah. Kalau saja keadaan tak mendesaknya dan cuan rumah serta yang lain seakan mengejeknya barangkali ia pun tertawa masam dan tak meladeni. Akan tetapi tantangan itu dan pandang macu ketua hengsan membuatnya panas. Kakek ini tiba-tiba melontarkan cawannya dan arak pun tak tumpah, dua-tiga kali dan terkekeh-kekeh. Dan ketika semua kagum dan memuji kakek itu, memang kakek ini hebat sekali. Akhirnya Bun Siong menepuknya dan cawan itu pun mencelat ke atas, jatuh dan melayang dengan tengkurap. Akan tetapi hebatnya arak di dalam cawan itu tak tumpah. Bun Siong telah mengerahkan sinkangnya, tenaga sakti, hingga arak tau-tau membeku. Arak ini telah menjadi es dan karena itu menempel atau melekat di tempatnya. Maka ketika ia jatuh dan meluncur ke bawah semua terkejut dan berseru keras maka pemuda ini menerima tenang lalu memegang guci dan menuangkannya secara terbalik pula. Akan tetapi arak di dalam guci membeku. Bun Siong pura-pura mengguncang-guncangnya dan mengeluh. Diketuk-ketuknya guci itu tapi tak juga keluar isinya. Arak benar-benar telah membatu. Akan tetapi ketika pemuda ini meniup dan menghentakannya ke atas meja mendada arak pun munkrat dan pemuda ini cepat menerimanya dengan cawan di tangan, mengisi sampai penuh. Maaf, arakmu terlalu lama. Berat juga menuangkannya, Heng San Pai Chu, akan tetapi. Syukur sudah keluar. Ah, maaf kalau ketinggian. Li Cheng terkekeh-kekeh sementara semua ketua persilatan berubah dan bercat mukanya. Mereka melihat betapa pemuda itu mengisi cawannya dengan kera yang aneh, memunkratkan dulu arak di guci lalu menangkap dan menerimanya di cawan. Dan ketika semua tersedot masuk ke cawan dan guci diletakkan dan akhirnya arak 15 senti di bibir cawan maka kehebatan ketua Heng San tertandingi dan kalah lihai. Heng San Pai Chu tertegur dan putih mukanya. Wajahnya yang merah menjadi pucat karena pemuda itu melampauinya lah jelas kalah. Akan tetapi penasaran dan meletakkan cawan di meja tiba-tiba ia berseru siapakah yang dapat mengangkat cawannya. Pinto telah melihat kehebatan pemuda ini, akan tetapi siapakah yang mampu menggeser atau mengangkat cawan Pinto. Gu Lai Hwesio terbelelak. Jelas kakek ini menantang Bunsyong akan tetapi karena ia yang paling dekat maka ia pun tertantang dan membentak. Sekali mengulurkan tangan yang lain ia pun mengangkat dan menggeser cawan itu. Akan tetapi ketika tak mau dipindah dan seakan terpantek, kelapa kakek itu di bawah meja maka dari sinilah Heng San Pai Chu menahan dan memaku cawannya. Ketua Butong gagal. Omi Tohut, Pincheng menyerah. Heng San Pai Chu benar-benar hebat dan Pincheng tak mampu. Coba Pinto Si Chong berseru dan hampir berbareng dengan Kopek Tojin. Kalau Pincheng juga tak kuat berarti tenagaku lemah, Heng San Pai Chu. Biar ku coba dan berhati-hati lah. Akan tetapi ketua ini berbisik agar lawan mundur, dua orang itu siap mengerahkan tenaga dan kakek ini bakal repot. Paling tidak ia nanti lelah. Maka ketika Kopek maupun si Chong pura-pura kalah, mundur dan mengusap keringat maka pemuda inilah yang dipaksa maju. Dan begitu Bunsyong tersenyum seraya mengetuk permukaan. Meja tiba-tiba Sinkang yang dikerahkan Heng San Pai Chu terpukul berantakan. Maafkan aku yang muda. Main-main ini kian menarik. Sin lolon Hiong, biarlah ku angkat dan ku pindahkan ke sudut. Pak kakek itu merasa kaget bukan main ketika cengkeramannya di bawah terlepes dan panas. Ketukan jari pemuda itu membuatnya berjengit dan otomatis cawampun lolos. Dengan mudah Bunsyong mengangkat dan memindahkannya ke sudut, ke tempat ibunya. Lalu ketika kakek itu benar-benar pucat dan terhenyak, terpaku dan sejenak tak mampu bicara maka Licheng terkekeh-kekeh anaknya mampu bekerja begitu mudah. Hei hei, Sin lolon Hiong rupanya tak bersungguh-sungguh. Kau mengalah dan memberi muka kepada puteraku, Loeng Hiong, orang tua gagah, terima kasih. Wajah kakek ini merah padam setelah sadar dan hilang kagetnya. Kini ia tak ragu-ragu menganggap pemuda itu lawan berat akan tetapi tentu saja masih penasaran. Ginkang dan sinkang pemuda itu telah dilihatnya, akan. Tetapi kependahian silatnya belum. Maka ketika ia bertepuk dan memandang sutenya, cambong cepat tanggap maka Tosu pendek gemuk inilah yang bangkit berdiri. Pandang mata ketuanya cukup membuat ia maklum apa yang telah terjadi, dan apapula yang harus dikerjakan. Suheng minta aku main-main denganmu titik. Mari dan kesinilah, anak muda. Biar ku lapangkan tempat ini agar lega meja kursi ditendang dan tak lama kemudian terdapatlah ruangan luas untuk bertanding. Anak murid riuh dan kagum akan tetapi yang paling girang tentu saja Li Cheng, wanita ini begitu gembira puteranya menunjukkan kelihayan. Memang itulah yang dicari. Maka ketika ia tertawa dan mendorong puteranya menuju Arna, cuan rumah telah menantang maka Heng SSN Pai Chu diam-diam tergetar dan mulai ngeri menghadapi anak muda ini. Lakalah kuat. Akan tetapi kakek ini tak mau begitu saja lah ingin menyaksikan kepandaian pemuda ini dan biarlah sutenya mencoba. Sekarang, sutenya sudah menunggu. Dan ketika Kopek, Tojin dan lain-lain bertepuk tangan, menjadi gembira maka kakek itu berseru agar Bunsyong tak usah sungkan-sungkan. Kita adalah orang-orang sendiri, semua teman. Maju dan hadapilah lawanmu anak muda, nanti Printon menjajal dan ingin berkenalan pula. Benar Pin Cheng juga gatel tangan. Kalau kau menang Pin Cheng juga ingin main-main, anak muda. Biar ku lihat kepandaian pewaris Pek Gan Hui Tujong Bing Lip. Bunsyong tak mungkin mundur. Ia menghela nafas dan agak malu-malu meninggalkan kursi nyala telah menaruh pula cawan araknya. Dan ketika ia melangkah dan menghadapi tosu gemuk pendek itu, menjura dan bersikap hormat maka tak terlihat kesombongan atau kejumawaan sedikitpun, hal yang membuat Kopek, Tojin dan lain-lain kagum. Aku terpaksa karena dorongan ibuku. Aku juga serba salah kalau sudah begini Cam Long Hiong, maju kena mundur kena. Maaf. Harap kau tidak terlalu keras dan bersikap lah lunak sedikit. Kau rendah hati, akan tetapi kepandaianmu tinggi. Karena kita sudah berhadapan dan kabarnya gurumu seorang ahli gerlo. Keluarkanlah senjatamu, anak muda. Aku juga akan bermain pedang dan jangan sungkan-sungkan. Maaf, sebaiknya bertangan kosong saja. Aku tak berani mengeluarkan senjata, Cam Long Hiong. Sebaiknya kita saling serang dan merobek baju lawan. Siapa terenggut di alah kalah, setuju? Baik, tosu ini berseru. Akan tetapi senjata boleh sewaktu-waktu dikeluarkan, anak muda. Kalau terdesak cabutlah itu, awas lalu tidak menunggu tanya jawab lagi. Segera tosu ini menyerang dan mencengkeram. Yang kerambun sionglah menyambar leher pemuda itu akan tetapi tangan yang lain siap bergerak. Kalau ditangkis atau terpental maka inilah utamanya, jari-jari itu sudah menegang dan berkerotok, kaku bagai baja. Akan tetapi ketika bun siong berkelit dan mundur ke samping. Dikejar dan diserang lagi maka tujuh kali pemuda ini mengelak dan semua serangan luput. Awas cambong menjadi gemas dan marah, tiba-tiba berkelebat. Jangan mengelak saja, anak muda, hati-hati lalu ketika ia berterbangan dan mengerahkan Sin Sian Hoan Eng, dewa menukar bayangan, maka tubuh gemuk pendek itu mendadak sudah berputaran dan kedua tangannya bergerak amat cepat melepas pukulan-pukulan panas. Lui Yang Sin Kang Li Cheng terkejut dan berseru pada putranya untuk menangkis. Bun siong memang tak mungkin mengelak saja dan mulailah pemuda ini menangkis. Ia mengerahkan Sin Kang di kedua tangannya, menampar atau menghalau dan terkejutlah tosu itu betapa tulang jari-jarinya seakan pecah. Dan ketika pemuda itu berkelebatan pula dan munculah bongeng sut ini, elang cahaya maka cambong cinjin menjadi kaget karena pening. Gerakannya kalah cepat dan malah pemuda itu yang menyambar-nyambar. Terjadilah pertandingan menarik yang membuat anak murid bertepuk tangan. Mereka riuh dan gaduh akan tetapi kemudian hening. Pemuda yang semula didesak dan mundur-mundur itu sekarang berubah, pimpinan mereka yang terdesak dan mundur-mundur. Dan ketika mereka tak dapat lagi mengikuti bayangan pemuda itu yang demikian cepatnya, Sintong Tojin juga pening dan kaget di luar pertandingan maka sutenya apalagi dan mengeluh untuk kemudian roboh. Satu tamparan ringan mengenai pundaknya dan tosu pendek gemuk itu terjengkang. Plak keadaan benar-benar mengejutkan dan tersiraplah darah semua orang. Mereka tertegun melihat tosu itu roboh akan tetapi Goat Gin Tojin tiba-tiba berkelebat. Dia inilah yang menolong cambong Chinjin dan Seng Suheng mengeluh kesakitan. Pundaknya seakan retak-retak. Akan tetapi ketika semua lega dan tosu itu tertatih-tatih, membungkuk dan menghormat ketuanya maka gemparlah murid-murid Heng San karena begitu cepatnya wakil pimpinan mereka roboh. Yang pucat bukan hanya Heng San Pai Chu. Gulai Hwesyo dan Si Chong Chinjin dan Kopek Tojin juga berubah. Mereka tahu betul kelihayan tokoh kedua partai persilatan ini bahwa kepandayan tosu itu hampir berimbang dengan mereka. Maka ketika tiba-tiba semua tak bergerak dan saling pandang, cepatnya pertandingan itu membuat mereka tertegun. Maka Li Cheng tertawa menyambar putranya. Wanita ini gerang bukan main dan amat senang. Lihat, tidak pantaskah puteraku menjadi Beng Cu. Berani bertaruh bahwa siapapun tak ada yang mengalahkannya, Sin Lon Hiong, keroyok dan maju berbareng saja buktikan kata-kataku. Ketahuilah bahwa suhaunya sendiri tak mampu mengalahkannya lagi. Sintong Tojin terkejut sementara Bun Hiong membentak ibunya jangan bersombong. Dalam kegembiraan dan kegirangannya ibu ini lupa diri, sikap dan kata-katanya memang berkesan sombong. Akan tetapi karena semua itu didorong rasa kegembiraannya, juga. Pelampias ketidakpercayaan orang-orang tadi maka seruan atau kata-kata wanita ini membuat kopek, Tojin dan lain-lainnya merah. Untunglah Bun Hiong tak sombong diri dan pemuda itu tetap merendah, ia menjurah dan meminta maaf pada lawannya tadi. Lalu ketika Heng San Pai Chu terhenyek dan membelalakan matanya, berubah maka pemuda itu berjalan dan sudah membungkuk di depannya. Maafkan aku, juga ibuku. Tak ada maksudku untuk menjadi Beng Cu atau segalanya itu, Pai Chu. Tanpa ini pun tetap saja aku ingin menghadapi musuh-musuh besarku, terutama Cikoan. Kalau semua ini tak menyenangkan hatimu biarlah kami pergi ibu semakin lupa diri nanti. Hektometer, tetap sajalah di sini kakek itu bergerak dan mengulapkan lengannya. Kau dan ibumu adalah tamu-tamu undangan kami, Siong Kong Chu. Kalau ibumu begitu lantang suaranya tidaklah salah, kau menang hebat. Orang tua mana tak kagum anaknya begini lihae lalu memandang kopek. Tojin dan lain-lain kakek ini mempersilahkan. Kami dari Heng San telah mendapat pelajaran, kalau Jiwi Toti yang ingin bertanding dengan anak muda ini silakan. Nanti giliran kami lagi. Gui Hwesyo dan si Chong Chinjin tampak kebingungan. Mereka saling pandang dan tiba-tiba seakan menyuruh yang lain maju dulu, hal ini menggelikan dan membuat para Tosu tertawa. Akan tetapi ketika Li Cheng melompat dan menjurah berseri-seri ternyata nyonya ini menantangkan putranya. Bunsyong lagi-lagi terkejut, juga tak senang. Jiwi tak usah takut-takut, aku tahu betul kelihayan puteraku ini. Kalau Jiwi tidak keberatan silakan maju berbareng saja. Tidak merendahkan, akan tetapi aku ingin membuktikan bahwa puteraku pantas menjadi bengcu. Bunsyong membentak ibunya dan sekali lagi wajah pemuda ini merah. Ia seakan ditawar-tawarkan dan sengaja diadu. Ia seperti jengkerik jagoan. Akan tetapi ketika ibunya tertawa dan mundur tak menghiraukan, kata. Katanya telah membakar dua ketua itu maka gulai maupun si Chong Chinjin bergerak ke depan. Hewasyo ini mengetrukan tongkat dan merah padam. Omi Tohut, Pin Cheng benar-benar menerima getah. Gara-gara tak mempercayai putramu sekarang kau menantang kami, Li Hu Jin, Baiklah akan tetapi terserah si Chong Chinjin. Kupikir ia tak takut dan tak perlu takut, haha. Ketua si Tong Pai itu berkelebat dan mencabut tongkat pendek. Ia digelitik rekannya ini dan mau tak mau harus maju juga. Tidak maju dianggap takut. Maka ketika apa boleh buat ia tertawa masam dan menghadapi ketua Heng San Pai, Cuan rumah adalah saksinya maka ia berkata melindungi diri. Dua ketua diminta mengeroyok pemuda ini. Kalau tak melihat Sutemu roboh demikian cepat rasanya tak sanggup pintu maju, Heng San Pai Chu, akan tetapi anak muda ini hebat dan ibunya menantang kami. Sian Chai. Semoga tak dipersalahkan dan kalau ada apa-apa harap kami jangan diolok-olok. Kami tahu, semua ini kehendak pihak Li Hu Jin. Karena Siong Si Chu benar-benar lihai. Dan Sutemu roboh dalam beberapa gebrakan saja rasanya pantas ia menerima kalian berdua, Si Chong Chin Jin. Kalau kalian masih tak sanggup barangkali dapat ditambah Kou Pek, Totiang dan Pinto sendiri. Haha, dan kita empat tua bangka diberi pelajaran seorang pemuda. Airh, kalau ia benar-benar dapat merobohkan kami sungguh Pek, Gan Hui Tujong Bing Lip gagah perkasa. Omi Tohut, Pin Cheng tak perlu malu lagi. Sintong Tojin mengangguk-angguk dan ketua ini memberi tandalah melirik Kou Pek, Tojin dan rekannya dari Hoasan itu menghela nafas. Kalau benar dua orang itu kalah agaknya tak perlu lagi merasa sungkan, mereka berempat akan mengukur habis-habisan. Dan karena ini berkaitan dengan Beng Cu dan timbulah ketegangan di hati kakek ini, maka Kou Pek, Tojin mengangguk dan membalas isyarat tuan rumah tadi. Pin Tohut tak perlu malu lagi kalau Bu Tong Pai Cu dan Si Tong Pai Cu roboh. Tapi kalau bertiga pun masih kalah kuat agaknya kau pun perlu maju, Totiang, lalu kita adu anak ini dengan agak gulun gobi penghau. Ya, Pin Cheng juga berpikir begitu. Akan tetapi marilah kita lihat pertandingan ini apakah duarkan kita masih juga tak mampu. Dua orang ini memandang ke tengah arna karena saat itu Si Chong Chin Jin dan ketua Bu Tong sudah berhadap-hadapan gulai Hwesyo mengeluarkan toyanya dan toya inilah yang dimainkan, menderu dan menunjukkan tenaganya yang hebat, akan tetapi Bun Syong tenang-tenang saja. Diam-diam pemuda ini melirik dan menegur ibunya akan tetap piseng ibu tertawa-tawa. Memang wanita itu gembira sekali putranya diuji. Sekaranglah semua orang akan terbuka. Dia tak ekin memicinkan matanya lagi dan inilah jagonya. Ia tak sabar menunggu gebrakan itu. Maka ketika putranya melirik dan kelihatan canggung, baru kali ini Bun Syong menghadapi ketua partai maka ibu itu berseru, nyaring. Tak usah sungkan lagi. Kau turun gunung memang untuk ini, anakku. Ingatlah pesan gurumu sebelum meninggal. Hadapi dan jangan lihat ibumu karena lawanmu adalah mereka. Si Chong Chin Jin tertawa dan Tosu ini mengetuk-ngetukan tongkat pendeknya lah seorang ahli Tung Hoat. Silat tongkat, dan inilah andalannya, bersama belai Hwesho yang bersenjatakan Toya tentu ramai. Mereka dapat berpasangan serasi. Maka ketika ia berseru agar anak muda itu siap, seng ibu benar maka tongkat tiba-tiba menyambar diiring loncatan kaki menendang pemuda itu. Benar, tak perlu ragu lagi. Cabut senjata mu dan hadapi kami, anak muda. Awas tongkat dan hati-hati. Bun syong mengelak dan bergerak ke kiri ketika serangan itu berlangsung cepatlah menghindar dan menunggu karena saat itu gulai Hwesho tertawa, kakek ini berkelebat dan Toya pun tiba-tiba menduru mencegat di belakang. Nyata dua orang itu sudah bekerja. Sama baik. Dan ketika ia menangkis dan menghalau Toya itu, terdengar suara nyaring seakan lengan pemuda ini sebatang logam maka gulai Hwesho terpental dan Hwesho itu kaget karena Toyanya mengeluarkan bunga api. Teranggut bukan hanya Hwesho ini yang kaget melainkan hengsan paicu dan kopek, Tojin I ikut terkejut. Bun syong mengerahkan sinkangnya dan lengannya tiba-tiba sekeras baja. Lengan itu mampu menangkis Toya dan berpijar. Lalu ketika si tong cinjin mengejar dan menyerang lagi, berkelebatlah dua orang itu mengadu cepat maka Bu Tong Paicu maupun si Tong Paicu seakan berlomba. Bun syong masih mempergunakan kedua kaki tangannya. Plakdes si tong cinjin kali ini tergetar dan kakek itu terhuyung tongkat diterima telapak pemuda itu dan bukan main kuatnya, ia hampir terpelanting. Dan ketika kakek ini berhati-hati dan berseru keras, terbang dan memutari pemuda itu maka Gulai Hwesho beradu cepat dan tak mau kalah. Akan tetapi Bun syong mempergunakan bongeng sutnya yang luar biasa itu. Sekali pemuda ini berkelebat lenyaplah dia. Dua lawannya terkejut memekik keras karena bayangan pemuda itu menyambar-nyambar. Lalu ketika tongkat dan Toya dihalau sepasang tangan yang kuat, ditangkis atau ditampar bila menyerang maka dua ketua ini tak mampu mengikuti bayangan Bun syong saking cepatnya pemuda itu bergerak. Plak-plak Bun syong menepuk atau memukul perlahan Toya di tangan Gulai Hwesho. Kakek itu terdorong dan terhuyung akan tetapi sudah maju lagi. Hwesho ini penasaran. Dan ketika ia membentak dan menyerang marah, rekannya juga penasaran dan kaget sekali maka Bun syong tersenyum berkelebataan dan tiba-tiba tak ingin merobohkan lawan cepat-cepat. Tiba-tiba ia sadar bahwa dua kakek ini adalah ketua-ketua partai terhormat. Sesungguhnya dengan bongeng sutnya itu ia melihat betapa lambannya dua kakek-kakek ini. Memang Bun syong sudah menyamai tingkat gurunya, bahkan sudah lebih tinggi lagi sejak sinkang gurunya dimasukkan. Maka ketika ia menyambar-nyambar dan begitu mudahnya mengelak atau menangkis, tenaga pun diatur agar tak terlalu keras maka pertandingan tampaknya berjalan ramai akan tetapi bagi yang berkepandayan tinggi tidaklah dapat dibohongi. Heng San Pai Chu dapat melihat itu. Kakek ini terkejut dan diam-diam bergebar. Sekarang ia yakin betapa pemuda itu benar-benar hebat sekali. Kalau ia mau dapat dirobohkannya si Cong Chin Jin dan Gulai Hwasyu. Akan tetapi ketika ia mengangguk-angguk dan merasa kagum, delapan kali ia melihat Bu Tong Pai Chu maupun si Tong Pai Chu terhuyung dan meringis maka maklumlah tosu ini bahwa pemuda itu bersikap ringan hati. Dan ia mulai simpatik. Memang Bun syong tak ingin menjatuhkan lawan terlalu cepat. Di hadapan demikian banyak orang dan ditonton terlalu banyak mati ia harus menjaga perasaan. Kakek-kakek itu. Betapapun mereka adalah tokoh-tokoh persilatan terkenal. Maka ketika ia hanya berputaran dan terbang mengelilingi saja, membuat pening dan sekali dua menampar maka Gulai Hwasyu maupun si Cong Chin Jin akhirnya merasa bahwa pemuda itu tidak bersungguh-sungguh. Dua orang ini maklum bahwa kalau mau sudah sejak tadi pemuda itu merobohlan mereks. Wajah yang merah karena penasaran mulai berubah, mereka kagum dan menaruh hormat. Lalu ketika tiba-tiba Tongkat dan Toya bertemu berbenturan, Bun syong sengaja membuat itu maka dua orang ini tiba-tiba melompat mundur dan berseru kalah. Omi tohut, cukup. Pinceng harus tahu diri dan mengaku kalah. Kau hebat, anak muda. Pinceng tak mampu menandingimu. Benar Pinto pun harus tahu diri. Berkali-kali kau mengampuni kami, anak muda. Pinto tak mau mengangkat senjata lagi dan mengaku kalah. Ributlah anak-anak murid melihat dua ketua itu berlompatan dan mengusap keringat. Mereka masih melihat pertandingan yang seru dan menarik, kini tiba-tiba dua orang itu mengangkat tangan dan menyerah. Maka ketika semua penasaran dan meras sayang, hanya Heng San Pai Chu dan beberapa saja yang tahu betul. Maka Bun syong berhenti bergerak dan menjura di depan dua kakek-kakek ini. Wajahnya sama sekali tak berkeringat dan masih segar. Maaf, Jiwi bermurah hati kepadaku. Betapapun kalian hebat, Long Hiong, aku dibuat sibuk. Terima kasih atas kehormatan ini dan ilmu kepandayan kalian tak boleh dibuat main-main. Sian Chai, ini baru menarik. Kau berkepandayan tinggi akan tetapi begini rendah hati, Siong Kong Chu. Pinto benar-benar kagum dan menghargai sikapmu. Bagaimana kalau sekarang Pinto berdua kopek, Tujin? Tong Tujin tak ragu-ragu lagi dan berkelebatlah kakek ini di depan pemuda itu. Bun syong telah mengalahkan lawan-lawannya dan tentu saja ia kagum sekali. Jarang didapat pemuda yang begini rendah hati sementara ilmunya. Demikian tinggi. Maka ketika ia bergerak dan sudah memberi tanda kopek, Tujin, ketua Hosan ini melompat dan mencabut pedangnya maka kakek itu pun mengangguk-angguk dan berseru. Pinto juga merasa kerdil dan tak berarti. Akan tetapi kalau Heng San Pai Chu mengajakku rasanya berani juga hati ini, anak muda, entahlah kalau kau takut. Semua maju berbareng saja Licheng tiba-tiba berkelebat dan memegang lengan putranya. Empat orang pun tak perlu ditakuti puteraku, Heng San Pai Chu, bukan sombong akan tetapi aku tahu benar kepandaian puterakulah hanya tandingan naga gulun gobi penghau. Heng San Pai Chu dan Kopek Chin terkejut mengerutkan keningnya. Sesabar-sabar mereka akan tetapi mendidih juga perasaan hati mendengarnya. Bun Xiong membentak dan bahkan mendorong ibunya, terpelanting dan tertegun serta menyesal. Lalu ketika pemuda ini menolong dan minta ibunya tak bicara begitu besar, sungguh sombong. Sekali maka Licheng berapi memandang marah puteranya ini. Seng Ibu benar-benar ingin menunjukkan seluruh kemampuan puteranya. Aku tidak sombong, justeru sebal dan tak suka kepura-puraan ini. Kalau kau mau sesungguhnya sejak tadi kau dapat merobohkan Bu Tong Pai Chu dan Si Tong Pai Chu, Bun Xiong, akan tetapi kau bersandiwara dan mengulur-ulur waktu. Aku tak senang. Aku ingin kau bersungguh-sungguh dan satu-satunya jalan dikeroyok. Semua, biar tahu. Si Tong Chin Jin dan Gulai Hwesyo kemerah-merahan. Memang harus diakui bahwa pemuda itu menyelamatkan muka mereka. Dengan pertandingan yang lama dan berkesan seru mereka pun tak jatuh muka di depan para murid. Dan ketika semua baru tahu dan murid-murid hengsan terkejut, Gulai Hwesyo menjura dan merangkapkan tangan maka berkatalah ketua ini terus terang. Omi Tohut, Pin Cheng tak perlu diselamatkan lagi. Memang putramu hebat dan luar biasa, Hujin, kalau ia mau agaknya. Dua puluh jurus saja Pin Cheng berdua roboh. Omi Tohut, Pin Cheng mengaku. Geger dan ributlah murid-murid hengsan mendengar ini. Baru mereka tahu bahwa pertandingan tadi kiranya pura-pura seru, sebenarnya kosong dan pemuda itu sengaja menyelamatkan muka kakek-kakek itu. Maka ketika semua kagum akan tetapi hengsan paicu membentak dan menyuruh muridnya diam, semua sirap dan menundukkan kepala maka kakek ini menghadapi bun syong menahan marah. Ibumu terlampau bersemangat mengajukan dirimu. Kalau kami semua mengeroyukmu beranikah kau menghadapinya, anak muda? Kami sebagai orang-orang gagah rasanya tersinggung dan terhina sekali. Kalau Pinto tak melihatmu benar-benar lihai barangkali tak perlu mengeroyok dan satu lawan satu. Bun syong serba salah, menyesalkan ibunya. Akan tetapi karena ia harus menunjukkan kesungguhannya, betapapun ibunya sudah bicara besar maka hati-hati. Menjawab, kerendahan hati dan sopan santun tetap dijaga. Maafkan ibu, juga diriku yang bodoh ini. Kalau kau menyatakan takut tentu saja tak perlu takut, Sin Lon Hyong, akan tetapi jangan dianggap sebuah kesombongan bila aku menerima tantangan ini. Lbu mendesaku, dan kau pun menantangku. Kalau aku roboh dan celaka dalam pertandingan ini anggap saja hukumanku yang kelewat percaya diri. Aku hanya menjalankan tugas dan sekali lagi maaf. Kopek Tojin menghela nafas dan memuji pemuda ini. Dalam keadaan seperti itu masih juga pemuda ini menjaga perasaan orang, benar-benar mengagumkan. Akan tetapi karena ia pun gemas dan penasaran akan sikap Li Hu Jin, begitu sombong menjagokan puteranya maka ia pun batuk-batuk dan berbisik pada ketua Heng San Pai itu, dan rekannya ini pun tiba-tiba berseri, memandang dua sutenya di samping, bertepuk tangan. Kalian kesinilah bagaimana kalau menggantikan Bu Tong Pai Chu dan Si Tong Pai Chu yang baru bertempur. Jumlah kita tetap empat orang, Sute. Yang terhormat Hoasan Pai Chu mengajukan usul. Goa Gin Tojin dan cambong Cinjin melompat. Tosu pendek gemuk ini telah pulih dan ia bersinar-sinar. Ternyata mereka diminta mewakili Gulai Hoa Shou dan Si Chong Cinjin. Akan tetapi sebelum menjawab tiba-tiba Li Hu Jin melengking kembali, Bun Siong benar-benar kaget. Tak usah berempat, berenampun boleh Heng San Pai Chu. Silakan semua maju dan tak usah tukar-menukar. LBU. Diam, kau harus bersungguh-sungguh. Ibu tak senang kau main-main, Bun Siong, tak pernah kau seperti ini kalau suhumu menguji. Bersungguh-sungguhlah dan keluarkan semua kepandayanu. Heng San Pai Chu merah padamlah hampir marah akan tetapi Kopek Tojin tiba-tiba tertawa. Ketua Hoasan ini melihat betapa mendengkolnya sang ibu, kata-kata itu mengejutkannya tetapi juga sekaligus menggirangkan. Pemuda ini ternyata belum mengeluarkan semua kepandayanya, biarlah diuji habis-habisan dan akan dilihatnya itu. Maka ketika ia tertawa dan mengherankan cuan rumah, maju dan melangkah maka kakek ini menggapai ketua butong dan sitong. Tunggu apa lagi? Kali ini mati hidup kepercayaan kita kepada anak muda ini gulailo suhu, marilah dan jangan ragu-ragu. Bernam pun rasanya masih kurang. Ayo, tak mungkin anak muda itu takut dan ibunya sudah begitu percaya. Sekagum-kagumnya Agulai Hwesyo tetap juga ia tertegun. Pemuda ini masih ditambah mereka lagi? Enam mengeroyok satu? Tapi ketika si Chong Chinjin meloncat dan tidak ragu-ragu ia pun berkelebat dan membawa toyanya lagi. Rekannya itu sudah menyambut. Bagus, kita ditantang dan diminta maju semua. Hanya Cikuan atau Naga Gurun. Gobi berani seperti ini. Pinto tak perlu malu dan jangan disalahkan. Hwesyo ini melompat dan apa boleh buat terpaksa mengikuti rekannya. Ia pun merasa penasaran dan marah kepada wanita itu. Begitu sombongnya menjagokan putra. Maka ketika ia menerudurukan Toya dan minta maaf jangan disalahkan nanti, inilah pertandingan mendebarkan yang amat menentukan maka Bunsyong terbelalak dan mengeluh. Ia dipojokkan dan harus menerima. Omi Tohut, ini benar-benar luar biasa. Kalau pemuda ini dapat mengalahkan kita pantas juga pilihanku berubah, Sintong Tojin. Ada dua calon bengcu yang masuk perhitungan. Benar, dan Pinto akan mempertimbangkannya pula. Li Hujain demikian bersemangat menjagokan putranya. Dan Pinto langsung mendukung kalau ia dapat menghadapi TKH Ihyat atau TKT Tungku. Biarlah Hengsan mengaku kalah Sintong Tojin menjawab belakangan. Dan ketua Hengsan ini terbakar darahnya. Ia marah kepada Li Hujain itu dan bersiap-siap merobohkan putranya. Biarlah dia memberi pelajaran. Dan karena hanya kakek ini yang belum maju, dialah yang paling tinggi dan belum menjajal. Maka Bunsyong berdebar tegang namun tetap bersikap tenang. Enam orang itu telah mengepung dan ia pun mengencangkan otot-ototnya. Cabutlah senjatamu, kami tak akan main-main. Sekali ini kau dipaksa bersungguh-sungguh. Anak muda, di samping menyenangkan ibumu juga membuka lebar-lebar metuk kami. Cabutlah kopek, Tojin berseru dan kakek ini merasa kasihan juga. Ia melihat keraguan di mata pemuda itu, bukan takut akan tetapi ragu. Namun ketika Bunsyong menarik nafas dan berkata bahwa senjata dicabut belakangan, kalau sudah diperlukan maka kakek ini tak membujuk lagi dan berkata, Baiklah, Pinto sudah memberi nasihat. Kali ini Heng San Pai Chu marah, anak muda, berhati-hatilah. Pinto mendahului lalu ketika kakek ini menusuk dan menggerakkan pedangnya, ditarik dan menyerang lagi maka Gulai Hwesyo dan si Chong Chinjin mengikuti, mengayun atau menggerakkan toyanya itu dan menerulah senjata di tangan ketua partai ini. Heng San Pai Chu masih menunggu dan Goat Gin Tojin maju menyusul. Lalu ketika lembong Chinjin membentak dan mengejar pemuda itu barulah ketua ini bergerak dan lengannya bergetar mendengung bagai tongkat. Wut Bunsyong mengelak dan menangkis serta berlompatan. Dari enam orang itu hanyalah Kopek Tojin dan Heng San Pai Chu yang belum berkenalan, juga Goat Gin Tojin. Akan tetapi karena dua yang pertama adalah ketua-ketua partai dan jelas tak boleh dibuat main-main, terkejut oleh pukulan di belakangnya maka Bunsyong membalik dan menangkis lengan ampuh ketua Heng San Pai Chu ini. Duk Bunsyong tergetar akan tetapi lawan pun terhuyung, dikeroyok dan harus membagi tenaga membuat pemuda ini. Kewalahan. Untunglah ia cepat menangkis lengan kakek itu dan terkejut, lengan itu kuat dan alot, tulangnya seperti besi. Akan tetapi karena Bunsyong tak mungkin berpikir panjang lagi, lawan sudah berkelebat dan menyerangnya dari muka dan belakang maka ia pun mengeluarkan bongeng sutnya itu alias elang cahaya. Selap-selap pemuda ini lenyap dan sebagai gantinya tubuhnya menjadi bayangan yang menyambar-nyambar. Para murid bersorak dan tepuk riuh pun muncul. Heng San Pai Chu membentak dan mengeluarkan Sin Sian Hoan Engnya. Lalu ketika berturut-turut Goat Gin Tojin dan Cambong Chinjin mengikuti ketuanya, juga Ko Pek dan Si Cong Chinjin tak mau kalah maka Gulai Hwasyo memekik dan mengayun toyanya meneru-deru. Plak-plak des. Toya bertemu lengan dan bunga api berpijar. Tidak seperti tadi yang banyak mengalah maka Bunsyong sudah dipaksa bersungguh-sungguh. Ia tak boleh main-main menghadapi lawan-lawan tangguh ini, apalagi ketua Heng San yang marah. Dan ketika kakek itu melengking dan mendorongkan lengannya berulang-ulang, uap atau hawa panas meledak dan menyambar maka Lui Yang Sin Keng atau pukulan petir menggelegar. Blar-blar. Blar-blar. Terima kasih.